Intro Ya keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga Kita masih membahas bagaimana kita merayakan Natal dalam kesederhatan Karena memang di tengah pandemi Nanti ini kan Natal memang berdampak banyak sekali aspeknya Sosial, ekonomi dan ini mau tidak mau memang kita harus sedikit ikat pinggangnya dikecangkan sedikit nih ya Nah ini juga mungkin berdampak pada teman-teman kita yang mungkin juga banyak yang kehilangan pekerjaan Banyak yang memang harus berjuang hidup di tengah pandemi ini Tapi kadang-kadang kita mungkin tidak tega saat anak kita yang menantikan hadiah Natal itu Atau mungkin baju barunya di Natal itu Bagaimana ya nanti biar kita bisa tetap membuat anak kita tetap semangat Tidak merasa jadi bersedih gitu untuk bisa menjelaskannya dalam kondisi semacam ini Iya namanya anak-anak ya apalagi itu sudah tradisi misalnya dari tahun ke tahun Itu kan akan dinanti-nanti oleh mereka Nah kita bisa ubah dalam bentuk-bentuk hadiahnya gitu Karena kan esensi ataupun arti dari hadiah yang sesungguhnya kan tidak selalu dalam bentuk barang ya Itu bisa jadi contohnya adalah apa yang kita bisa atau kemudian kebolehan-kebolehan kita Bentuk perhatian kita itu kan juga hadiah Kalau kita mau lihat dari lima bahasa kasih itu kan sebetulnya juga hadiah yang bisa diberikan kepada anak-anak kita kan Misalnya kata-kata pujian, pelukan, kemudian bentuk perhatian berupa mendampingi mereka bermain bersama Atau kemudian membantu mereka membuat kreatifitas-kreatifitas yang dalam bentuk yang memang mereka lakukan secara sehari-hari dan sebagainya Nah itu sebetulnya hadiah, jadi kita bisa tekankan pada anak arti hadiah itu yang tadi itu Sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain sehingga membuat orang lain itu senang Nah itu lah hadiah Nah hadiah itu adalah satu hal yang kita berikan kepada orang lain dan itu membuat orang lain bahagia Jadi bukan bentuknya atau materinya Bukan bentuknya Benar, seperti itu Nah dari situ pun anak-anak kalau misalnya masih usia dini kan akan lebih langsung perlunya konkretnya kan Jadi kita langsung bisa misalnya Nih sekarang hadiah yang mama mau kasih nih ya Sekarang mama mau gambar gitu ya Di sini kita gambar bareng yuk gitu kan Terus kemudian diikat pakai pita Nah ini hadiah buat dedek misalnya seperti itu Adiknya juga buat kakak seperti itu Nah jadi adiknya menggambar ada tulisannya I love you kakak gitu Terus gulung dikasih ke kakaknya Nah itu sudah hadiah yang indah sekali Dan menurut saya ini justru momen dimana kita menggunakan semua sumber daya diri kita Yang kita punya ya Akal budi, pikiran, perasaan kita Kemudian tadi itu kebersamaan kita Itu kita jadikan hadiah yang indah Sehingga ini adalah hadiah yang memang berbeda dari tahun-tahun yang lalu Oke ini hadiah yang berbeda, waktunya berbeda Ini justru lebih spesial lagi Karena kita mungkin bisa lebih erat lagi ya Apakah mungkin ini jadi bisa momentum yang bisa digunakan untuk bisa bicara dengan anak kita dari hati ke hati kak Betul sekali Jadi tadi selain penjelasannya itu penting Kemudian jadi isinya dan kemudian akhirnya otomatis kan kita jadi mengeluarkan kreativitas lebih ya Dan kita juga bisa meminta anak-anak kita untuk memberikan ide Oke jadi anak-anak juga diajak terlibat untuk bisa memberi ide dan juga mungkin bisa meluapkan perasaan mereka ya kan Nanti apalagi selama satu tahun ini mungkin banyak yang dialami sama-sama stres, sama-sama cemas Mungkin bisa jadi satu momen untuk bisa bertukar curhat lah gitu ya Iya betul banget Nanti ini kan sebentar lagi ke tahun baru Mungkin ada tips dari Antis sendiri untuk parents atau keluarga Indonesia di rumah Bagaimana membakar lagi semangat kita untuk menghadapi tahun depan Iya oke untuk tahun depan ya Nah kalau untuk tahun depan kita bisa berkaca dari yang sudah kita lami kurang lebih hampir setahun ini ya 9 bulan ini Bahwa memang ternyata banyak sekali orang-orang di luar sana yang memang membutuhkan perhatian dan bantuan kita Nah ini bisa kita juga berikan nilai-nilai ini ke dalam keluarga kita tentunya Misalnya kalau misalnya kita tahu bahwa di luar sana tadi sudah dikasebutkan ada ketidakstabilan ekonomi dalam keluarga yang lain Apalagi juga ketidakstabilan ekonomi itu bahkan ada keluarga-keluarga yang bahkan memang kehilangan sama sekali gitu dalam bentuk aspek ekonominya Nah misalnya kita ingin memberikan sesuatu kita tetap masih bisa kok memberikan itu sesuai dengan kemampuan kita gitu ya Terus kemudian itu semua kita bisa juga gunakan teknologi yang ada Misalnya contohnya ayo kita menghibur anak-anak di Pantiasuhan atau teman-teman Pantiasuhan dengan cara kita bikin lagu Kita nyanyi bareng atau kita main drama natal kemudian kita minta ke ibu pantinya untuk kemudian anak-anak ini disum bareng gitu ya Kemudian kita menghibur anak-anak yang ada disana Nah itu kan sudah bentuk tanda kasih dan juga perhatian serta kado natal dari kita kepada anak nanti gitu Ya kalau mau kasih misalnya berupa barang atau sesuatu yang kita buat kita bisa kirimkan misalnya dengan melalui paket atau ojek online Oke jadi memang jadi banyak pelajaran yang berharga apalagi menghadapi tahun depan kita harus lebih kuat lagi lebih semangat lagi Dan ini jadi suka cita natal yang jadi berarti untuk keluarga Indonesia di rumah ya Iya betul Terima kasih banyak sudah menjempatkan waktu ke kumpul keluarga Salam untuk keluarga di rumah ya nanti ya Iya makasih ya Dika Oke keluarga Indonesia hari ini aku seneng banget karena bisa berbagi cerita berbagi inspirasi di tengah kehangatan natal keluarga anda Nah kebahagiaan itu ternyata adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan di hati seseorang Semoga ini bisa jadi natal yang tetap penuh suka cita dan juga damai Sekali lagi selamat natal ya keluarga Indonesia Saya Asya Dika pamit sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton